Baik, langsung saja kita panggilkan kandidat ketua OSIS nomor urut 3 atas nama Badino Habib dari Kelawas 11. Sebelum saya memulai, izinkan saya mutangin pantun. Sebelum saya memulai, izinkan saya mutangin pantun. Bunga Melati mekar di tangkai. Di atas tangkai bunga disiram. Sebelum saya akan memulai, izinkan saya mutangin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjangkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena atas karunia dan rahmatnya, kita semua bisa berkumpul di lapang kita yang tercinta ini. Tidak lupa pula, salawat berkirakan salam. Kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafatnya di amin akhir kelak nanti. Amin amin. Yang saya hormati, Bapak Kepala SMA Negeri Semabes Medan. Bapak Sarif Palputra SPDM Home. Yang saya hormati, Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru dan Setap Pegawai. Dan yang saya sayangi, kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik saya sekalian. Perkenalkan, saya Batu Hafid. Saya dari kelas 11.5. Saya berasal dari eksklusilan, di mana pergurunya adalah PSAT, di mana kami semua menjunjung tinggi persaudaraan. Saya menjadi kandidat ketua asis nomor urut 3. Untuk menjadi kandidat ketua asis, tentunya saya harus memiliki visi dan misi. Ada pun visi saya yaitu, meningkatkan dan mengembangkan ketakuan siswa dan siswi SMA Negeri Semabes Medan terhadap Tuhan Yang Maesah, serta menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram. Dan meningkatkan siswa dan siswi menjadi lebih mandiri, kreatif dan negatif, serta benar-benar kritis. Untuk menggapai visi saya, tentunya saya harus memiliki sebuah misi. Misi saya yang pertama, meningkatkan kinerja saya dan anggota-anggota saya dalam kegiatan keagaman dengan membantu organisasi-organisasi keagamaan dalam mengadakan event-event besar. Yang kedua, mengingatkan kepada seluruh siswa dan siswi untuk mengikuti kegiatan keagaman. Yang ketiga, mengajak dan memberikan arahan kepada siswa dan siswi untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Yang keempat, memberikan kesadaran kepada siswa dan siswi untuk menjaga lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mengadakan acara-acara besar berupa lompah yang bertambahkan olahraga, seni, dan akademik. Mungkin sekian visi dan misi dari saya. Sebelum saya menutup, izinkan saya mengucapkan pantun. Dalam keran terdapat mutiara. Sebuah mutiara yang sangat berharga. Mohon maaf jika banyak salah kata, karena manusia tiadeh purna. Saya panggil undur diri kepada Allah Ta'ala saya menampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.